Intro Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsikal TNI Hadi Cahyanto bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jendral Polisi Tito Karnevian dengan didampingi Menko Polhukam Jendral TNI Purna Wirawan Wiranto setelah Kepala Staff Kepresidenan Jendral TNI Purna Wirawan Muldoko melaksanakan konferensi pers terkait aksi demonstrasi pasca pemilu 2019 di ruang media center Kemenko Polhukam Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dalam konferensi pers tersebut mengatakan TNI solid untuk mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait penanganan perusuh, TNI akan membackup penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menempatkan prajurit-prajurit di 4 titik-titik kerusuhan seperti di KPU, Pewaslu, Gedung DPR-MPR, dan Istana Negara Di samping itu, TNI juga tidak mentoleret tindakan inkonstitusional dari pihak manapun terlebih yang bersifat anarkis apalagi membahayakan kedaulatan negara Kemudian, Kapolri Jendral Polisi Tito Karnevian menyampaikan telah ditemukan uang dan amplop beserta keterangan dari mereka yang membiayai Oleh karena itu, masyarakat perlu berpikir gini bahwa kelompok yang melakukan aksi anarkis pada malam hari tanggal 21 metri memang sengaja disetting sedemikian rupa dan dipersiapkan untuk membuat rusuh Tapi, kemudian kita temukan juga ada uang, amplop, dan juga ada keterangan dari mereka bahwa mereka itu adalah yang membiayai Oleh karena itu, saya pikir masyarakat perlu berkelihatan secara jernih bahwa kelompok yang melakukan aksi anarkis tadi malam itu memang sengaja mereka disetting sedemikian rupa dipersiapkan memang untuk membuat rusuh Dari Jakarta, Tim Buputantik Plata TV Salam Tidak